Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sains Terapan Ovisial Intro 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 Baik teman-teman Dan kali ini kita akan membuat video Sesuai dengan requestan salah satu sahabat Sains Terapan Ovisial Yaitu berapakah kira-kira harga peralatan yang ada di lab kultur jaringan Nah nanti kita akan jelaskan satu persatu peralatan apa saja yang penting Atau wajib ada di dalam lab kultur jaringan Berikut perkiraan harganya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman Kita akan mulai di alat yang besar terlebih dahulu Nah yang pertama ini adalah Auto Club Nah ini Auto Clubnya ukuran 1 liter Seperti ini Nah untuk harganya Kisaran harga Rp3.500.000 Nah seperti ini ya teman-teman Untuk cara menggunakan Auto Club tersebut Teman-teman bisa cek video kita sebelumnya Karena sudah ada cara menggunakan Auto Club Berikut dengan penjelasan Berapa suai yang digunakan Dan berapa waktu yang digunakan Baik teman-teman kita akan lanjut ke peralatan yang nomor 2 Dan ini adalah oven Nah ini ovennya ada 2 dan ini sedang digunakan Nah oven ini digunakan untuk menserilisasi alat Salah satunya yaitu botol Sebelum digunakan botol tersebut harus di oven terlebih dahulu Nah ini seperti ini Untuk cara menggunakannya teman-teman bisa cek video kita sebelumnya Karena sudah ada cara menggunakan oven Oke kita akan lanjut ke peralatan nomor 3 Nah teman-teman udah tau semua ya Ini adalah laminar air flow Ini adalah alat penting yang harus wajib kita punya Dalam laboratorium kultur jaringan Karena ini adalah tempat steril Untuk proses inisiasi atau subkultur Nah untuk kisaran harganya Yaitu 25-10 juta Tergantung dari ukuran laminar tersebut Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan NKAS Dan itu harganya lebih murah Kisaran 8-5 juta Namun untuk kesalisasiannya Itu lebih aman dengan menggunakan laminar air flow Teman-teman juga bisa cek ya video kita Mengenai cara tutorial menggunakan laminar air flow Sebelum digunakan Yaitu disalisasi terlebih dahulu Sudah ada videonya Teman-teman silahkan cek Oke kita masuk ke ruangan inkubasi Atau ruang penyimpanan Nah teman-teman juga wajib mempunyai Rek seperti ini ya Nah untuk harganya bisa disesuaikan dengan ukurannya Dan juga di ruangan inkubasi Wajib ada AC Pendingan ruangan Untuk menstabilkan suhu ruang Nah teman-teman untuk ACnya Kisaran harga 3.500.000 ya teman-teman Sebenarnya cukup 1 AC Tapi ini kita pasang 2 AC Karena bergantian Untuk AC ini digunakan full 24 jam Oke kita akan masuk ke peralatan yang kecil-kecil Seperti ini Nah ini adalah salah satunya yang wajib adanya Yaitu botol kultur Ini penting sekali ya teman-teman Karena untuk menyimpan Atau proses penanaman media Adalah di dalam botol kultur seperti ini Nah untuk botolnya teman-teman bisa menyesuaikan Ini adalah ukuran 250 ml Dengan harga 5.000 dengan menggunakan tutup Nah ini kita menggunakan tutupnya dengan plastik Harganya berkisar 3.500 Nah ini yang sudah ditanam Ini anggrek semuanya Kita pasang Kita juga menggunakan botol kultur seperti ini Atau dinamakan test tube Nah seperti ini teman-teman Ukurannya ada yang besar Dan juga ada yang kecil Ini bisa disesuaikan dengan Explan atau tanaman yang teman-teman kembangkan Nah ini adalah kelapa Jadi membutuhkan botol yang panjang Lanjut ke alat selanjutnya Yaitu ini adalah timbangan analitik Nah seperti ini Untuk harganya kisaran 2.500.000 Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan timbangan yang lebih murah Asalkan bisa dikondisikan ke dalam gram dan miligram Karena pada saat proses pembuatan media Kita menggunakan gram Kemudian pada saat proses pembuatan larutan stok Kita menggunakan miligram Baik teman-teman ini adalah Alat-alat atau peralatan yang ada di dalam Laminata Airflow pada saat proses penanaman Yang pertama ini adalah spatula Kemudian ini adalah skepel atau pisau Dan ini adalah pinset Kemudian ini adalah cawan petri Nah ini untuk ketiga harga dari Sepatula, skepel, dan pinset Kisaran harga 50.000 Sedangkan ini ada cawan petri Ini dua ya teman-teman Nah Ini kisaran harga 25.000 Dan ini adalah PH meter Nah PH meter ini digunakan untuk Mengukur keasaman dari larutan media tersebut Untuk harganya teman-teman bisa menyesuaikan Tergantung dari ukuran Dan ini bisa menggunakan pipet seperti ini ya teman-teman Atau mengambil larutannya Dan juga disini ada gelas ukur Ukuran 250 ml dan 100 ml Nah untuk gelas ukurnya Kisaran harga 250.000 Kegunaan dari gelas ukur ini Yaitu untuk mengukur larutan Dengan ukuran yang sedang Atau dengan ketelitian yang sedang Oke ini juga ada lampu pinsen Oke ini juga ada lampu bursen Nah lampu bursen ini kisaran harganya 35.000 Kegunaan dari lampu bursen ini Yaitu untuk menghidupkan lampu Di dalam laminar air flow pada saat proses penanaman Nah jadi Untuk membakar peralatan pada saat proses penanaman Di dalam laminar air flow Dan ini teman-teman Yaitu alat gelas beker Atau beker glass Teman-teman juga wajib punya Karena ini adalah untuk mengukur larutan Dengan ukuran yang standar Atau ukuran yang kasar Nah ini volumenya yaitu 1000 mili Atau 1 liter Untuk harganya kisaran 90.000 Oke teman-teman itulah tadi peralatan yang Wajib ada di dalam lab kultur jaringan Dengan kisaran harganya Sebenarnya masih banyak peralatan lainnya Tapi teman-teman cukup menggunakan alat yang saya sudah sebutkan tadi Sudah bisa mempunyai laboratorium kultur jaringan Dan mengembangkan beberapa tanaman Semoga video ini bisa bermanfaat Dukung selalu channel ini untuk terus berkembang Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Nantikan video kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih